Kita awal informasi malam ini, pemeriksa ricuh pembongkaran rumah kampung Cebelok, Semarang, Jawa Tengah berbuntut panjang. Pengacara warga yang menjadi korban kericuan melaporkan sekelompok orang yang diduga telah terkoordinir ke Polda, Jawa Tengah. Ricuh saat pembongkaran kampung Cebelok, Semarang, Jawa Tengah berbuntut panjang. Akibat pengusiran pengacara warga Sugiono akhirnya melaporkan sejumlah orang ke Polda, Jawa Tengah. Sugiono melaporkan sejumlah orang yang dinilai mengusir dan menganiaya dirinya hingga membuat sejumlah bagian tubuhnya lebam. Bukti visumnya pun diserahkan dalam laporan. Saya tidak bisa menyebutkan ini, saya menduga hal tersebut memang sudah terkoordinir dengan Satpol PP. Dugaan saya seperti itu. Sugiono melaporkan sekitar 20 orang yang diduga telah terkoordinir saat pembongkaran kampung pada 18 Februari lalu. Pembongkaran lebih dari 200 rumah warga karena menepati lahan yang bukan miliknya. Di Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!